Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Oke saudara-saudara sekalian yang kami cintai dan yang kami sayangi ini kami menemukan satu video yang sangat-sangat viral sangat-sangat banyak yang berbincang dan kami juga ini menemukan di sosial media di TikTok juga ada di Facebook juga ada di Instagram juga ada bahkan di Facebook pun juga ada apalagi di Youtube seperti itu pokoknya ini sudah banyak lah ya yang memperbincangkan artinya orang tersebut berbicara, berkuar-kuar mengajak kembali kepada Al-Quran langsung sehingga tafsir Ibn Kasir dan risalah kuseriyah dibakar habis-habisan dan ini di dalamnya terdapat tiga orang dan mungkin suasananya itu sepi dan juga gelap ya dan mungkin teman-teman sudah tahu dan sebentar lagi kami akan tanggapi sebelum kami tanggapi mari kita lihat bareng-bareng seperti apa videonya jadi seperti ini ini saya bawa kitab dua kitab tafsir Al-Quran tafsir Ibn Kasir dan tafsir Ibn Kasir saya dia sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung nanti kita belajar langsung kepada Al-Quran kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran langsung kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat kenapa saya bilang menyesatkan umat ini menurut pribadi-pribadi seseorang ini tafsir Ibn Kasir ini risalah kusairyah kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab Iblis kenapa saya bilang kitab Iblis orang-orang yang membukukan membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini seolah-olah dia menetapkan seperti ini padahal setiap manusia itu berbeda si A, si B, si C perjalanannya masing-masing nah Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan ketika dikitabkan seperti ini maka misalnya si A, si B, si C si A yang membuat makna tafsir seperti ini misalnya kusairyah ini nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini seolah-olah mengikuti jati diri kusairyah tidak mencari jati dirinya sendiri sebagai bentuk protes saya saya akan membakar kitab ini terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali kepada Al-Quran ayo kembali kepada Al-Quran semuanya kembali kepada Al-Quran dia ingin memahami Al-Quran itu dengan otaknya sendiri dengan jidatnya sendiri jadi seakan-akan sudah ia menjadi mujtahid ia sudah pintar mengelola otak pikiran sehingga mungkin ia mau memahami dengan apa yang ia tangkap dalam otaknya tentunya teman-teman ini sangat bahaya orang ini ya sudah tahu lah kita ya ini sudah keluar batas akal sehat artinya sudah katakanlah orang ini mungkin di luar keadaan tingkah laku yang waras di luar itulah jadi untuk orang yang bertiga ini kami tidak tahu namanya jangan seperti itu ya kembali kepada Al-Quran itu bukan malah membakar seperti itu bukan malah membakar tafsir-tafsir karangan ulama itu bukan kembali Al-Quran itu maksudnya masa perlu dibahas kembali sampian itu dan juga mengatakan apa kitab ini adalah kitab ya Allah na'udzubillah summa na'udzubillah jadi kata-kata itu sebenarnya diungkapkan kepada kitab itu sampian taruh gelar itu kepada kitab yang ente pegang itu itu sudah membuat kami ya agak gerges artinya ini sudah sangat keterlaluan sangat jelas ya sangat jelas wajahnya orang pun sudah jelas dan mohon teman-teman ya jangan sampai mempunyai pemahaman-pemahaman seperti orang tersebut ini mengajak kembali Al-Quran ini sepertinya memahami dengan pemahaman-pemahaman yang dangkat memahami dengan otak-otak yang sangat menyayangkan sekali eh bapak yang bertiga ataupun saudaraku yang bertiga buka otak ya sebelum sampian seperti itu buka otak terlebih dahulu jangan langsung sampian bakar-bakar seperti itu wong saya juga yakin sampian memahami itu cara sholat itu bagaimana dan juga ini bagaimana pastinya sampian mengajak kepada kitab-kitab ulama maksudnya mempelajari kitab-kitab ulama dan berpuasa itu bagaimana fardu-fardunya batal-batalnya bagaimana pasti kita akan kembali juga kepada kitab para ulama maka sepemikiran kami ataupun menurut kami kalau mengajak kembali Al-Quran ini ini bukan level kita bukan level kita karena kita tidak memahami apa-apa ulama yang memahami memberikan kitab yang seperti itu bermacam-macam lalu kita baca bagaimana pemahaman Al-Quran dan hadis tersebut itu bagus maka sebelum kita memahami langsung pahami bagaimana pendapat para ulama yang ada bukan malah pentantang petenteng mengatakan ini adalah kitab ini ini kitab susat ini kitab yang tak perlu yang dipegang oh ini bahaya ini bahaya ini sekedar nasihat ya pelurusan maka emas-emas yang bertiga atau bapak-bapak yang bertiga makanya waras itu penting waras itu penting jangan bodoh-bodohin lah cukup itu saja yang bodoh tapi saya doakan semoga semoga inti itu dapat menyadarkan diri dan segera bertawabat dan segera inti itu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya inti terlalu ya keterlaluan jadi untuk teman-teman sekalian mungkin mari kita doakan orang tersebut ya semoga cepat taubat cepat sadar cepat membuka hatinya sehingga tidak lagi mempunyai pemahaman-pemahaman yang seperti itu karena kalau santri-santri tahu tentang video ini pasti ya tertawa tertawa ya campuran sama emosi esmosi seperti itulah karena titah lagunya sangat keterlaluan tingkah lagunya keterlalu keterlaluan mungkin ini saja dari Al-Fakir GMD Islam untuk teman-teman yang kami kintai dan yang kami sayangi semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pemahaman tentang agama ini dengan benar dan semoga kita diberikan kesehatan panjang umur selalu umur yang barokah dan semoga riski juga barokah 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 amin amin rabbal alamin mungkin ini saja dari GMD Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh